Halo Sobat Flanches, ini adalah game Dolmatov putih melawan Belyavsky hitam di Otepia tahun 1980 dengan Cecilia Richterhauser putih Dolmatov E4, C5, Kuda F3, D6, Pion D4, Pion Makan, Kuda Makan, Kuda F6, Kuda C3, Kuda C6 Gajah G5, E6, Menteri D2, Gajah E7, Putih Rokade sayap menteri, Hitam Rokado, Pion F4 maju, Pion H6, Mengusir Gajah, Gajah ke H4, Gajah D7, Kuda kembali ke F3, Menteri A5, Raja B1, Benteng F ke D8 Lanjut, Gajah D3, Pion B5, G4, Jika Kuda pukul Pion di B5 adalah tidak logis Sebab menteri B6, Benteng H ke E1, Benteng A ke B8, B3, Mencegah Stagmat di B2, Gajah ke E8, dan Hitam mengejar inisiatif Kembali setelah Pion G4 dimajukan, Pion B4, Mengacam Kuda, Kuda mundur E2, Kuda makan Pion di G4, Hitam tidak mempunyai pilihan sebab ada ancaman Pion ke G5 Kita lanjut, Benteng H ke G1, Langsung mengincar lajur setengah terbuka Gajah, Pukul Gajah di H4 Kuda makan Gajah Kuda kembali ke F6 Kalau Kuda ke F2 Putih hanya memainkan Benteng D ke F1 Kalau Hitam memajukan Pion F5 Maka Pion B3 maju Kita kembali Setelah Kuda mundur ke F6 Pion F5 maju Raja ke F8 Menghindari Menteri pukul Pion di H6 Di titik ini kita bisa melihat bagaimana Putih mengorbankan kedua bentengnya Putih pukul Pion di G7 Raja makan benteng Benteng G1 Raja ke H7 Kalau Hitam memilih Raja ke F8 Menteri makan Pion H6 Raja E7 menjaga Kuda Kuda ke G6 Pion makan Menteri ke G7 Raja ke E8 Menteri makan Pion G6 Raja ke E7 Menteri ke G7 Menteri ke G7 Kembali skak Raja ke E8 Menteri ke H8 Dan akan skak mati baris ke 7 Atau juga bisa Menteri makan Kuda di F6 Bagi sebab itu Kita lebih memilih Raja ke H7 Tidak ada poin untuk memukul Pion E6 ini lebih awal Buat Hitam akan mendapatkan Tempo Menteri ke H7 Menteri ke H7 Menteri ke H7 Benteng kedua di korbankan Benteng ke G7 Skak Raja terpaksamakan Kuda F5 Skak Raja ke G8 Andai kata Raja ke F8 Akan sama saja Menteri makan Pion H6 Skak Raja ke E8 Menteri H8 Skak Kuda menutup Dan Menteri makan Kuda Skak Skak Raja ke G8 Menteri pukul Pion di H6 Sampai di posisi ini Hitam menyerah Sebab melihat tidak ada Ketahanan Hitam untuk bisa menahan Skak Tapi Mark Voretsky Dalam pertandingannya melawan Petrosian Dia mengatakan bahwa Hitam menyerah terlalu dini Sebab Ada sebuah pertahanan Yaitu Menteri pukul Pion di A2 Skak Raja makan Gajah pukul Pion di E6 Dan Gajah bisa memukul Kuda di F5 Raja B1 Gajah bisa memukul Kuda di F5 Dan menghindari Skak Atau jika Gajah tutup Dengan Gajah di C4 Gajah pukul Kuda di F5 Yon makan Yon makan Kuda makan Gajah di C4 Menteri makan kuda di F6 Posisi Hitam Sebetulnya juga tidak mempunyai harapan Demikian game Yang menjadi pelajaran bagi kita Semoga ini berguna God bless you